Jangan lupa like, share, dan subscribe Kehidupan berikut ini ada organ, sel, jaringan, organisme, dan sistem organ Dan pertanyaannya yaitu urutan organisasi kehidupan organisme multiseluler dari tingkat terkecil Nah yang terkecil yang pertama ya pasti sel, kemudian ke jaringan, kemudian ke organ, sistem organ, dan organisme Jadi 3, 5, 1, 4, 2 Kita cari jawabannya 3, 5, 1, 4, 2 Jadi jawabannya adalah B Jadi yang terkecil itu sel dan terbesarnya itu adalah organisme Lanjut Soal nomor 2 Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yang benar adalah Pertama sel hewan nih Pakuola besar, sel tumbuhan pakuola kecil Ini salah ya Karena pakuola sel tumbuhan itu besar Sel hewan tak memiliki plastid Ini memiliki plastid Ini betul Karena hewan tidak mempunyai plastid Berarti yang ini sudah salah Oke Karena sudah ada jawabannya di nomor 2 Jadi yang benar yaitu nomor 2 Jadi jawabannya B Lanjut Nomor 3 Berikut ini bagian dari sel yang dimiliki sel hewan maupun tumbuhan Apa sih yang dipunyai sel hewan dan tumbuhan itu Ataukah ada plastidak Ataukah dingding sel Ataukah kloroplas Ataukah membran sel Jadi gini Plastidak itu hanya ada di tumbuhan Dingding sel hanya ada di tumbuhan Kloroplas juga hanya ada di tumbuhan Jadi jawabannya ya ini A Membran sel Jadi sel tumbuhan maupun sel hewan mempunyai membran sel Lanjut Organnya sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi Nih Respirasi ya Respirasi Badan golgi ini Fungsinya yaitu untuk tempat ekresi sel Berarti salah Mitokondria Nah ini benar Jadi mitokondria yaitu berfungsi sebagai tempat respirasi sel Membran sel untuk melindungi sel Ribosom untuk tempat sintesis protein Salah berarti ya ini ya Berarti Ini salah Jadi yang jawabannya yaitu mitokondria adalah sebagai tempat respirasi sel Lanjut Nomor lima Jaringan yang berfungsi sebagai penguat pada tumbuhan adalah Jadi jaringan itu ada penguat, pelindung, kemudian jaringan pengangkut, jaringan dasar ya di tumbuhan itu Yang pertama ada kolenkim Kolenkim benar ini jaringan penguat, parenkim bukan Parenkim ini jaringan dasar Silim dan phloim ini bukan Karena ini jaringan pengangkut ya Kemudian ada kolenkim dan sklerenkim Nah ini benar kolenkim dan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat pada tumbuhan Epidermis jaringan pelindung dan kortex juga sama Salah Berarti jawabannya adalah C Lanjut Nomor enam Jaringan yang berfungsi sebagai penutup permukaan tubuh Baik permukaan luar maupun permukaan dalam adalah Mana nih Yang pertama ada jaringan ikat Jaringan ikat ini untuk melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lainnya Berarti ini salah Jaringan otot juga bukan sebagai penutup permukaan tubuh Jaringan syarab juga bukan Nah ini jawabannya jaringan epitel Dimana jaringan epitel ini sebagai penutup permukaan tubuh Oke lanjut Di bawah ini kelompok organ pencernaan yang benar Organ pencernaan Pencernaan ya Jika kita makan dan dicerna Dari mana saja yang pertama Pasti dari mulut dulu Yang kedua Ada keronggongan Ada teronggorokan Nah tenggorokan ini salah ya Tenggorokan salah Kemudian masuk ke Mana coba Ke hati Lambung atau paru-paru Ya ke lambung ya Hati bukan Paru-paru bukan Paru-paru ini sistem pernafasan Kelambung Kemudian ke Usus Jadi yang benar adalah Jawabannya C Mulut Keronggongan Lambung Usus Lanjut Nomor 8 Berikut adalah beberapa organisme di alam Ada 1, 2, 3, 4, sampai 10 Langsung saja ke pertanyaannya Rantai makanan yang dapat terjadi Nah dimana rantai makanan ini Yang pertama sebagai produsen itu harus tumbuhan Yang pertama padi Ya Yang pertama padi Kemudian bisa jadi Apalagi ini Mohon maaf Bentar Kita padi Ini padi ya Kemudian ada pepaya Ayam Elang Ular dikuis Padi dimakan apa Nomor 3 Dimakan ayam Bisa Bisa ini Kemudian ayam Dimakan tikus Nah ini salah berarti Nomor B Dua Pepaya dimakan Ayam Bisa Kemudian dimakan tikus Gak bisa Coba yang C Sepuluh Ada jagung Dimakan tikus Bisa Dimakan ular Tikus dimakan ular Kemudian dimakan elang Nah ini kah yang benar jawabannya C Jadi yang pertama itu harus produsen Dimana produsen ini Merupakan tumbuhan Bisa padi atau jagung Lanjut Nomor 9 Di bawah ini yang bukan Merupakan hubungan Simbiosis adalah Dimana simbiosis itu Ada tiga Mutualisme Yaitu saling menguntungkan Parasitisme Satu diuntungkan Satu dirugikan Dan komensalisme Satu diuntungkan Dan satunya lagi Tidak diuntungkan Tidak dirugikan Jadi disini ada Mutualisme Komensalisme Parasitisme Nah ini kan Bukan merupakan Berarti jawabannya Ini salah Karena ini merupakan Hubungan Simbiosis Lanjut Nomor 10 Menempelnya tanaman Angrek bulan Palenopsis Amabilis Pada batang pohon Mangga Mangifera indica Yang dapat hidup Bersama Nah ini merupakan Hubungan Antara makhluk hidup Nah Pola interaksi Antara dua tanaman Tersebut adalah Jadi gini Angrek bulan Menempel pada Batang pohon Mangga itu Merupakan Simbiosis Komensalisme Dimana Angrek bulan Menempel Ke pohon Mangga Itu diuntungkan Tetapi pohon Mangga itu Tidak diuntungkan Tidak dirugikan Kita bahas ya Tanaman anggrek Nomor A Jawaban poin A Tanaman anggrek Bulan Merugikan Ini salah Kemudian B Saling menguntungkan Tidak Kemudian Tumbuhan anggrek Bulan Beruntung dapat Menempel pada Batang pohon Mangga Tetapi pohon Mangga Tidak terpengaruhi Nah ini bisa jadi Betul Yang D Tanaman anggrek Bulan Tidak mempengaruhi Pohon Mangga Ini salah Jadi gini Tumbuhan anggrek Bulan ini beruntung Menempel pada Pohon Mangga Tetapi Pohon Mangga Tidak dipengaruhi Oke Jadi jawabannya C Nomor 11 Salah satu kelemahan Pemusnahan sampah Dengan cara Dibakar Nah ini Di bab Ada di bab Baya pencemaran Pencemaran lingkungan Jika kita Membakar sampah Kita akan Menghasilkan Pencemaran Nah pencemaran apa Yang pertama Ada pencemaran udara B Kuman Penyakit mati Mikroba Tanah mati Yang D C Memakan tempat Nah Kan kita Jika kita Membakar sesuatu Pasti akan Menimbulkan asap Karbon dioksida Ke lingkungan Maka akan Menimbulkan Pencemaran udara Jawabannya A Lanjut Nomor 12 Pembuangan Limbah Deterjen Ke sungai Akan berdampak Limbah Deterjen Ini pencemaran Air Poin A Air sungai Menjadi bersih Salah Kemudian B Air sungai Menjadi keruh Deterjen Itu tidak membuat keruh Salah Alga di sungai Tumbuh pesat Salah Ini juga salah Karena Ini kan Bahan jat adiktif Dapat Menyebabkan Mati Kematian pada Makhluk hidup Yang ada di sungai Nah Ini yang D Alga di sungai Mati Nah Ini yang benar Jadi dapat Menyebabkan Alga Dampaknya Di sungai Mati Lanjut Ke nomor 13 Polutan berikut Yang menyebabkan Terjadinya Pemanasan Global Adalah Nah Pemanasan Global Ini banyak Ada CFC Ada Karbon Dioksida Karbon Monoksida Dimana Oksigen Ini Bukan Yang bukan Menyebabkan Pemanasan Global Merkuri Juga Bukan Asam Sulpat Juga Bukan Dimana Yang Menyebabkan Terjadinya Pemanasan Global Yaitu Karbon Dioksida Atau CO2 Lanjut Nomor 14 Pada Proses Terjadinya Efek Rumah Kaca Gas CO2 Atau Karbon Dioksida Menyebabkan Yang Pertama Berkurangnya Gas O2 Bukan Yang B Bertambahnya Gas O2 Bukan Jadi CO2 Ini Tidak Menyebabkan Pengaruh Terhadap Oksigen Ya O2 Itu Kemudian Yang C Naiknya Suhu Permukaan Bumi Nah Ini Benar Karena Adanya Nanti Efek Rumah Kaca Si CO2 Ini Akan Berkontraksi Akan Menyebabkan Pemantulan Radiasi Cahaya Matahari Tertahan Jadi Bakalan Suhu Di Permukaan Bumi Itu Bakal Naik Ini Menurunnya Salah Jadi Jawabannya C Lanjut Nomor 15 Perhatikan Pernyataan Berikut Peternakan Pembakaran Hutan Penghematan Listrik Pengundulan Hutan Pertanyaannya Pernyataan Yang Merupakan Penyebab Pemanasan Global Adalah Jadi Penyebab Pemanasan Global Itu Banyak Yang Menimbulkan Dampak Naiknya Suhu Di Muka Bumi Yang A Ada Tiga Dan Empat Penghematan Listrik Ini Salah Penghematan Listrik Empat Pengundulan Hutan Bisa Tapi Berarti Ini Salah Berarti Yang Ada Nomor Tiganya Salah Berarti Ini Ada Nomor Tiga Salah Coba Coba B Satu Peternakan Dan Pembakaran Hutan Bisa Yang D Satu Dua Empat Nah Ini Yang Lebih Lengkap Ini Ini Yang Lebih Lengkap Biasanya Karena Peternakan Juga Menghasilkan Gas Metana Yang Dapat Menyebabkan Penyebab Pemanasan Global Dari Kotoran Jadi Yang Lebih Lengkap Ini Juga Bisa Satu Dua Peternakan Dan Pembakaran Hutan Tapi Yang Lebih Tepat Adalah D Jawabannya Kemudian Yang 16 Perhatikan Di Bawah Ini Satu Menanam Pohon Di Rumah Dan Di Sekolah Hemat Dalam Memakai Kertas Tiga Memakai Motor Ke Sekolah Dan Empat Memakai Sepeda Ke Sekolah Pernyataan Yang Menunjukkan Upaya Upaya Yang Dapat Dilakukan Sisi Untuk Mengurangi Pemanasan Global Menanam Pohon Di Rumah Betul Hemat Dalam Memakai Kertas Betul Memakai Motor Bukan Ini Bukannya Upaya Untuk Pemanasan Global Malah Menambah Karena Motor Itu Menghasilkan Karbon Dioksida Yang Keempat Memakai Sepedah Ini Betul Jadi Ramah Lingkungan Jadi Jawabannya Satu Dua Dan Empat Jadi Jawabannya Yaitu Yang B Satu Dua Empat Lanjut Nomor Tujuh Belas Urutan Lapisan Atmosfer Yang Tepat Dari Paling Dalam Keluar Berturut Turut Adalah Jadi Yang Pertama Itu Ada Troposphere Ingat Troposphere Pertama Dan Terakhir Exosphere Jadi Lihat Di Jawaban Ini Yang Pertama Yang Troposphere Mana Ini C Dan D Yang Akhirnya Harus Exosphere Ini Berarti Benar Nah Dimana Troposphere Ini Kemudian Melanjut Ke Stratosphere Kemudian Mesosphere Termosphere Nah Jadi Jawabannya Adalah C Lanjut Ke Nomor 18 Jika Terdapat Dua Lempeng Bertumbukan Lempengnya Maka Akan Terjadi Adalah Jadi Berbicara Lempeng Yang Bertumbukan Itu Berbicara Dengan Masa Jenis Lempeng Dimana Masa Jenis Lempeng Yang Besar Akan Menumbuk Ke Bawah Kita Cari Disini Terjadi Penukukan Lempeng Lempeng Yang Memiliki Masa Jenis Kecil Akan Menekuk Ke Bawah Salah Ini Bukan Masa Jenis Yang Besar Harusnya Yang Besar Ini Yang Kecil Yang Menekuk Terbentuk Tahan Ini Juga Bukan Tidak Terjadi Apa Apa Ini Salah Yang C Terjadi Penukukan Lempeng Lempeng Yang Memiliki Masa Jenis Besar Masa Jenis Besar Menekuk Ke Bawah Lempeng Yang Masa Jenis Lebih Kecil Jadi Jawabannya C Lanjut 19 Terjadinya Siang Dan Malam Siang Dan Malam Siari Hari Disebabkan Oleh Suatu Perubahan Posisi Bumi Yang Disebut Ada Rotasi Bumi Revolusi Bumi Rotasi Bulan Revolusi Bulan Nah Dimana Terjadinya Siang Dan Malam Ini Disebabkan Karena Bumi Bergerak Dengan Poros Dimana Bumi Bergerak Dengan Poros Disebut Dengan Rotasi Bumi Jika Revolusi Bumi Itu Yaitu Bumi Bergerak Mengelilingi Matahari Nah Terjadinya Siang Malam Ini Dipengaruhi Oleh Rotasi Bumi Jawabannya A Lanjut Yang Terakhir Nomor 20 Gempa Bumi Yang Terjadi Karena Gesekan Antar Lempeng Lempeng Karena Gesekan Antar Lempeng Lempeng Atau Pergeseran Lempeng Di bawah Permukaan Bumi Yang Dikenal Ada Gempa Teknonik Vulkanik Gempa Lempeng Gempa Inti Ini Salah Ini Salah Tidak Ada Istilah Ini Biasanya Biasanya Ada Gempa Teknonik Dan Vulkanik Istilahnya Vulkanik Ini Gempa Yang Disebabkan Oleh Terjadinya Itu Oleh Aktifitas Gunung Berapinya Jadi Ini Juga Salah Nah Kalau Yang Antar Lempeng Lempeng Gesekan Antar Lempeng Lempeng Atau Pergeseran Lempeng Di bawah Penemukan Bumi Itu Disebut Gempa Tektonik Jadi Jawabannya A Oke Sekian Pembahasan Soal-soal PAT Kelas 7 Semester 2 Semoga Bermanfaat Dan Nilai Kalian Memuaskan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Tonton